Berikutnya pemirsa sejumlah anggota Paguyuban Travel Jumber terus mengeluhkan pembatasan solar dan kenaikan harga BBM lainnya. Karena menyebabkan biaya transportasi yang semakin mahal sehingga para penumpang merasa keberatan. Pernyataan tersebut disampaikan saat momen milat ke-7 di Gedung Serba Kuna di Rashoping Center. Ditanya tentang suka dan duka saat menjadi driver. Para anggota Paguyuban Travel Jumber dalam kegiatan milat ke-7 ini mengaku sangat senang bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai suku dan ras. Apalagi saat pengguna jasa travel membudak sehingga persewaan mobilnya menjadi laris. Namun di sisi lain, para driver ini mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh BBM jenis solar sehingga sangat mengganggu perjalanan melayani penumpang. Oleh sebab itu para pengemudi ini berharap kepada pemerintah agar segera memberi kemudahan dalam membeli BBM sehingga pemulihan ekonomi menjadi semakin baik. Hal tersebut juga diakui oleh para pengurus PTC. Mereka menilai bahwa kenaikan harga BBM sangat berdampak terhadap nasib para pekerja dan penyedia jasa anggota. Anggota kurang lebih 65 anggota. Selama ini dalam pelangganya ada kendala Pak? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala Bapak. PTC berdiri sejak apa Pak? PTC ini kita bentuk untuk memudahkan masyarakat Jember dalam jasa perjalanan travel yaitu dengan tujuan Jember Surabaya, Jember Malang, Jember Denpasar. Itu pun dengan arah sebaliknya Bapak. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh para anggota dari berbagai daerah ini, pengurus juga terus mengimbau kepada para driver agar melayani konsumen dengan baik dan nyaman. Tidak boleh ugal-ugalan di jalan karena tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri, melainkan juga membahayakan nyawa penumpang dan para pengendara lain sehingga sangat merugikan keluarga yang menanti di rumah. Dari Kencong, Sukito Jumbar 1 TV melaporkan.